hai 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 halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama Sela kali ini kita akan membuat tutorial template CapCut lagi atau kita akan membuat disini tutorialnya dengan judul lagu Melody Fargoi langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCutnya kemudian kita buat dulu untuk proyek baru sorry disini tambahkan satu foto ya teman-teman yang akan kalian gunakan ini foto pertama ya foto pertama kemudian kita bisa pilih hapus akhirannya klik audio pilih tambah audio pilih yang di extract pilih yang titik bitnya untuk kita mengambil audionya kemudian klik aja audionya pilih gbg potongan dan kalian bisa atur setiap ada ketukan itu kalian atur jeduk-jeduknya teman-teman Oke jadi sudah kita cek list dan disini buat kalian yang misalnya tidak bisa mengatur titik bitnya kalian bisa cek di deskripsi ada mentahan titik bitnya nah disini kita bisa hapus akhirannya kemudian kita bisa pilih format dulu pilih 9 banding 16 nah untuk titik yang untuk foto yang pertama kita taruh di bagian titik pertama nah seperti ini ya teman-teman nah jika sudah kita bisa klik ikon tambah lagi kita bisa pilih dua foto yang akan kita edit berikutnya ya teman-teman nah disini untuk fotonya kita zoom sedikit seperti ini dari format itu kita zoom sedikit untuk foto yang kedua juga ketiga yang lebih tepatnya zoom sedikit seperti ini nah untuk foto yang kedua kita tarik sampai titik yang sebelas ya teman-teman nah untuk foto yang ketiga sampai ke titik yang terakhir nah jika sudah kita bisa kembali ke foto kedua dulu ya teman-teman kita lebarin seperti ini tambah satu keyframe di awalnya dan kita ke titik kedua tambah satu keyframe di awalnya disini di titik kedua di pertengahan bisa kalian lihat ini titik ketiga ini kedua di tengah-tengahnya ini kita bisa tambahkan satu keyframe tetap di titik ketiga kita bisa perbesar fotonya kemudian kita ke titik kelima ya ini tiga empat lima disini tambahkan satu keyframe tetap kemudian disini di titik keenam ini kita bisa perkecil fotonya atau kembali ke ukuran sebelum kita zoom tadi nah segini ya teman-teman di titik ketujuh kita tambah satu keyframe tetap ke titik kedelapan eh disini ya di pertengahan titik 7 dan 8 tambah satu keyframe tetap di titik kedelapan kita zoom sedikit fotonya kemudian kita ke keyframe selanjutnya nah di titik yang antara dua keyframe ini dua titik bit ini sama ini di tengah-tengahnya tambahkan satu keyframe tetap aja ke titik delapan eh sorry sembilan zoom lagi fotonya di antara dua keyframe ini juga tambah satu keyframe tetap lagi ini lebih zoom lagi fotonya nah jika sudah kita ke titik terakhir atau sebelas kita bisa perkecil ke ukuran tadi fotonya nah untuk sisanya kita bisa tambahkan keyframe tetap aja ya teman-teman yang belum ada titik keyframe ya oke jika sudah kita bisa hitung di foto kedua ya teman-teman tiga dua tiga empat lima nah ini lima dan enam di tengah-tengahnya ini kalian bisa tambah tiga keyframe ya teman-teman nah untuk keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu sedikit ke kanan untuk keyframe kedua putar fotonya sampai tiga derajat atau sedikit saja dan fotonya itu konsisten tidak bisa garak atau tidak usah terlalu di zoom atau diperkecil nah untuk foto yang keyframe yang ketiga geser fotonya ke atas lalu ke kiri sedikit nah kasih keyframe di depannya yang ini hapus tambah lagi dan ini hapus ini juga kasih keyframe di depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus nah agar lebih smooth kita bisa tambahkan kiri dan kanannya untuk keyframe ini dan yang tengah hapus ini juga tambahkan kiri dan kanannya keyframe ini hapus oke untuk berikutnya kita lakukan hal yang sama di titik di titik 15 eh 10 dan 11 ini ya teman-teman di sini bisa kita lebarkan seperti ini tambahkan tiga keyframe nah untuk keyframe pertama geser fotonya ke bawah ke kanan sedikit untuk keyframe kedua putar fotonya kemudian ke titik tiga ke keyframe tiga geser fotonya ke atas lalu ke kiri sedikit oke tambahkan kiri dan ini hapus tambah lagi dan ini hapus ini juga oke selanjutnya kita tambahkan tiga dua keyframe di depan dan belakangnya ini hapus ini juga lalu ini hapus oke kita ke foto ke bagian awal dulu ya teman-teman oke teman-teman kita atur dulu disini udah kita atur titik binnya seperti ini nanti untuk jj nya kita atur bareng sama foto ketiga ya jadi disini salah sebenarnya sama aja tadi seperti yang ini di foto kedua dan bisa saja juga kalian salin tapi jika kalian salin itu tidak sesuai dengan titik bit yang kita tandain ini jadi kita atur aja sendiri secara manual tidak usah disalin tambah satu keyframe di depannya ke titik 2 tambah satu keyframe kemudian kita pelebar seperti ini di pertengahan ini kita bisa tambah satu keyframe kemudian ini kita zoom fotonya kemudian ke titik 5 ini 3 4 5 tambah satu keyframe tetap kemudian ke tengah titik 5 dan 6 tambah satu keyframe di tengahnya ke titik 6 kita bisa perkecil fotonya atau kembali ke ukuran semula di titik 7 tambah satu keyframe di titik 8 dan 7 disini di tengah-tengahnya tambah satu keyframe ini keyframe tetap aja ya teman-teman di titik 8 kita bisa zoom sedikit fotonya dan disini di tengahnya ini ini zoom aja ya teman-teman nah zoom aja seperti ini kira-kira kemudian kita ke titik akhir kita perkecil kembali nah seperti ini oke berikutnya kita ke titik 5 dulu ya teman-teman jadi kalian bisa atur titik 5 dan titik ini di akhiran ini sama seperti yang tadi di foto kedua kita hitung dulu 3 3 4 5 dan 6 nah disini tambahkan 3 keyframe sama seperti tadi ya teman-teman jadi disini saya lepar cepat aja dengan cara seperti ini di keyframe pertama gisir fotonya ke bawah lalu ke kanan di keyframe kedua kita bisa putar fotonya sampai 3 derajat ya teman-teman di keyframe ketiga naikkan fotonya oke teman-teman jika sudah kita ke foto bagian ini ya teman-teman di bagian akhiran ini sama aja seperti tadi kita tambahkan 3 keyframe nah disini tunggu ya nah di akhiran ini kita tambahkan 3 keyframe nah geser fotonya ke bawah lalu ke kanan sedikit aja dan ini ke titik 2 ke keyframe 2 geser aja putar fotonya itu sampai 3 atau 4 derajat ya teman-teman kemudian yang ketiga geser ke atas lalu ke kiri fotonya oke 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 ini juga tambahkan keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus tambahkan keyframe di depan dan belakangnya atau kiri kanan yang tengah hapus ini juga kiri kanan dan yang tengah hapus kiri kanan yang tengah hapus oke teman teman berhubung disini sudah kita edit seperti ini kita kembali ke foto kedua karena nanti caranya sama seperti foto ketiga ya di foto ketiga itu sama nah cara edit kita jadi ini seperti video saya sebelumnya sudah pernah saya buat jadi disini saya jelaskan juga tambahkan 3 keyframe disini kemudian kita ke keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu ke kanan kita ke ke bagian ini depannya tambah keyframe kemudian hapus tambah lagi dan ini hapus ke keyframe 2 geser fotonya ke kanan tambah keyframe di depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus ke keyframe 3 geser fotonya ke atas lurus aja tambah keyframe di depannya ini hapus tambah lagi tambah lagi dan ini hapus nah untuk keyframe ke berikutnya yang ini disini ini 2 dan 3 karena di tengahnya sudah ada keyframe jadi kita tinggal tambahkan 2 keyframe aja yaitu kiri dan kanannya ya teman-teman oh sorry oh sorry kemudian keyframe pertama yang pertama ini geser fotonya ke bawah lalu ke kanan tambah keyframe di depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus keyframe kedua geser fotonya ke kanan tambah keyframe di depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus keyframe ketiga geser fotonya ke atas lurus aja ya tambah keyframe di depannya ini hapus ini ya tambah lagi dan ini hapus oke lakukan cara ini sampai ke foto ketiga ya teman-teman oke teman-teman jika sudah seperti ini kita akan lebih perhalus jejenya kecuali yang kita buat jeje shake tadi ya itu di bagian titik 10 dan 11 dan 5 dan 6 ya itu tidak kita atur seperti ini caranya tambahkan 1 keyframe di depannya ini hapus tambahkan ini hapus ini juga tambahkan keyframe depannya ini hapus tambahkan dan ini hapus di titik di keyframe ketiga juga tambahkan di depannya ini hapus tambahkan dan ini hapus di titik bitnya kita lakukan hal yang sama tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus nah lakukan aja cara seperti ini sampai ke foto ketiga ya teman-teman nah teman-teman jika sudah kita ke akhiran foto pertama dan foto kedua di kotak putih ini atau transisi kita bisa pilih klik kemudian kita ke pergerakan pilih yang tarik masuk checklist dan ke ini ke kotak putih di tengahnya ini di antara foto kedua dan ketiga juga ke transisi pilih yang tarik keluar nah seperti ini ya ke awalan dulu kita bisa pilih foto pertama pilih animasi, pilih yang masuk pilih yang pedar masuk oh iya lupa kita atur durasi durasinya sampai 1,0 ya jika sudah checklist seperti ini nah disini kita ke foto pertama ya teman-teman disini kita pilih dulu efek pilih efek video kemudian kita ke bagian di bagian percikan pilih yang bingkai elektrik checklist dan ini bingkainya sampai ke foto pertama aja nah jika sudah kita pilih sesuaikan dulu pilih yang kecepatan kita 0 horizontal horizontalnya kita atur sampai 15 atau 20 aja ya tergantung kalian ingin kecepatannya seperti apa oke 20 kemudian ukuran kita full 100 intensitas kita 0 checklist dan zoom fotonya agar bingkai hitamnya itu hilang ya teman-teman nah dia akan seperti ini kemudian kita bisa pilih di bagian efek lagi pilih yang efek video pilih ke bagian lens pilih yang vinyet ya teman-teman disini efek vinyetnya bisa kalian atur sampai ke akhir foto atau bisa kalian atur sesuai dengan kalian atau hanya cuma satu foto ini aja nah jika sudah kita bisa pilih dulu efek vinyetnya kita pilih objek pilih semua kemudian kita ke bagian efek lagi pilih efek video pilih yang retro pilih yang cahaya retro tarik cahaya retro sampai ke akhir juga pilih objek pilih semua kemudian ke awalan seperti ini pilih overlay tambah overlay pilih video stop pilih yang hitam kemudian tambah zoom sesuai dengan format tarik sampai ke akhir foto pilih gabungkan pilih yang atur sampai yang kalian inginkan nah untuk cahaya itu terangnya seperti apa disini bisa kalian atur aja disini saya atur sampai 58 jika sudah checklist oh iya teman-teman ada yang lupa efek retro nya kita atur dulu ya pilih sesuaikan kita pilih filter kita 100 sorry intensitas 100 filter 0 rentang 100 jika sudah checklist dan kita tambahkan dulu video akhirannya untuk video akhirannya kalian bisa cek di deskripsi jika sudah checklist untuk video akhirannya ini sesuaikan aja soalnya kita potong sesuai seperti ini nah disini kita atur dulu untuk efek di titik berikutnya 1 2 3 3 4 5 6 dan 7 disini kita pilih efek pilih efek video kita ke bagian penghapusan dan penutupan kemudian kita pilih zoom berlian dan untuk zoom berliannya kita tarik sampai ke sini nah pilih sesuaikan untuk intensitas kita ukuran kita full nah ini kita atur sampai 75 nah jika sudah hapus eh sorry checklist kecepatan sampai ke 35 aja checklist dan salin lalu letakkan di titik 6 dan 7 di foto ketiga nah pilih objek pilih terapkan ke semua sorry sorry pilih terapkan ke semua ini juga terapkan ke semua nah seperti ini ya teman-teman oke jika sudah kita bisa tingkatkan bingkai kemudian resolusi juga lalu ekspor nah segitu dulu untuk tutorialnya semoga kalian suka sampai jumpa di tutorial selan berikutnya assalamualaikum anong bye bye